Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Alhamdulillah berjumpa kembali dalam sejarah terhadapan Islam Ada pun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Adalah ulama al-hadis masa dinasti Bani al-Basya Disamping dalam bidang ilmu pengetahuan Pada masa dinasti al-Basya Ilmu-ilmu agama juga mengalami perkembangan yang sangat besar Di antaranya adalah ilmu hadis Yaitu segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Yang disandarkan kepada Rasulullah SAW Dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam Di dalam ilmu hadis dikenal beberapa istilah Di antaranya adalah Yang pertama Yaitu sanat Orang yang menerima hadis dari Rasulullah Yang kedua matan Isi atau teks hadis Yang ketiga adalah rawi Atau orang yang meriwayatkan sebuah hadis Untuk mendapatkan sebuah hadis Para ulama terdahulu melakukan pengembaraan Mendapatkan hadis Atau yang dikenal dengan istilah Rihlah ilmiah Rihlah ilmiah adalah Pengembaraan muhadizin Atau ahli hadis Untuk mendapatkan hadis Dan membuktikan keaslian hadis tersebut Sehingga dikenallah Kumpulan 6 kitab hadis sahih dan hasan Yang disebut sebagai Kutubus Sipta Di antaranya adalah Imam Bukhari Dengan karyanya Jami' sahih al-Bukhari Yang kedua Imam Muslim Dengan kitabnya sahih muslim Yang ketiga Ibnu Majah Karyanya Sunan Ibnu Majah Yang keempat Abu Dawud Dengan karyanya Sunan Abu Dawud Yang kelima Imam Tirmidhi Dengan karyanya Sunan Al-Tirmidhi Dan yang keenam Adalah Imam Nasa'i Dengan karyanya Sunan Al-Nasa'i Yang pertama Adalah Imam Al-Bukhari Nama asli Imam Al-Bukhari Adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira Al-Ja'fi bin Bardizbah Al-Bukhari Beliau lahir bulan Syawal 194 Hijriah Di Bukhara, Uzbekistan Dan wafat Pada malam Idul Fitri Tahun 256 Hijriah Dalam usia 62 tahun Di kota Samarkand Pada usia 10 tahun Imam Bukhari Sudah melakukan Rikhlah ilmi Ke kota Balkh Naisabur Raim Baghdad Basrah Kufa Makkah Mesir Dan Syam Beliau berguru Kepada Syekh Adda Filu Pada usia 16 tahun Beliau berangkat Menuju ke Kota Suki Makkah Dan Madinah Untuk berguru Hadith Pada usia 18 tahun Imam Bukhari Berhasil menghafal 1 juta hadith Yang kemudian disaring Menjadi 7275 hadith Selama 16 tahun Beliau Menyusun kitabnya Yaitu Syekh Al-Bukhari Karya-karya Imam Bukhari Di antaranya adalah Al-Adab Al-Adab Al-Mufrat Al-Adab Al-Mufrat Al-Duafa Al-Saghir Al-Tariq Al-Saghir Al-Tariq Al-Ausat Al-Tariq Al-Kabir Al-Tafsir Al-Kabir Al-Illal Raqbul Yadain Karya terbesar beliau Adalah Al-Jami'ul Musnad Al-Saghir Al-Mufrat Min Umuri Rasulullah Wa Sunani Wa Ayyami Yang dikenal dengan Sebutan Sahih Bukhari Yang merupakan Kitab hadith Paling sahih Yang menjadi Rujukan umat islam Di seluruh dunia Yang kedua Adalah Imam Muslim Nama aslinya adalah Abu'l Husayn Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kawsaj Al-Kushairi An-Naisaburi Beliau dilahirkan Di Naisaburi Tahun 202 Hijriah Atau 817 Masih Dan wafat Pada Ahad sore Di Nasar Abad Dimakamkan Hari Senin 25 Rojar 261 Hijriah Atau 5 Mei 875 Masih Dalam usia 55 Tahun Pada usia 10 Tahun Imam Muslim Sudah menunjukkan Kecerdasannya Untuk Menghafal Hadith Beliau Juga berguru Kepada Imam Ad-Dakhili Imam Muslim Banyak Menulis Kitab-kitab Hadith Diantaranya Adalah Al-Musnadul Kabir Al-Asma' Wal-Kun Al-Illal Al-Quran Soalat Ahmad bin Hanbal Al-Intifa' Bi-Ukhubis Siba' Al-Muhad Romain Karya terbesar beliau adalah Al-Musnadul Sahih Al-Mukhtasar Minasunan bin Naqlil Adlan Rasulullah Yang dikenal dengan sebutan Sahih Muslim Yang berisi 3033 hadith Yang ketiga Adalah Imam Abu Dawud Nama aslinya adalah Sulaiman bin Al-Ash'as Bin Ishaq bin Bashir Bin Shidad bin Amr Al-Azri Al-Sijistani Beliau dilahirkan Tahun 202 Hijriah Atau 817 Masahi Di Sijistan Dan wafat di Basra Tanggal 16 Sawal 275 Atau 889 Masahi Imam Abu Dawud Pernah menolak Permintaan Amir Abu Ahmad Al-Muafat Untuk mengajari Tiga putranya Secara khusus Di istana Imam Abu Dawud Dikenal dengan Sifat waraknya Salih Dan bijaksana Karya beliau Di antaranya adalah Kitab As-Sunan Yang dikenal dengan Sebutan Sunan Abu Dawud Kitab Al-Marasil Al-Qadar Al-Nasih Wal-Mansukh Fadoil Al-Ahmal Kitab Al-Zuhdi Dalail Al-Nubuah Ibtidakul Wahyi Akhbarul Khawarij Yang keempat Yang keempat adalah Imam At-Tirmidhi Nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Dahad As-Sulami Al-Bubi Beliau lahir di Kota Termes Tajikistan Tahun 209 Hijriah Di antara karya beliau Di antara karya beliau adalah Kitab Al-Illal Kitab Al-Asma'ul Sohabah Kitab Asma'ul Kunya Dan Kitab As-Sunan Karya terbesar beliau adalah Sunan Termizi Yang merupakan Induk Hadis-Hadis Hasan Berisi 3956 Hadis Bilihan Jelang kewafatannya Beliau mengalami kebutaan Dan wafat di Termizi Pada malam Senin 13 Rojak 279 Hijriah Atau 8 Oktober 892 Masahi Dalam usia 70 tahun Yang kelima adalah Imam An-Nasai Nama aslinya adalah Abu Abdul Rahman Bin Su'aid Bin Ali Bin Abi Bakar Bin Sinan An-Nasai Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah Di kota Nasai Kurosan Dan wafat tahun 303 Hijriah Atau 915 Masahi Di Baitul Maqdis Palestina Imam Nasai Dikenal Karena ibadahnya Selalu berpuasa Daud Yaitu Sehari berpuasa Dan sehari berbuka Sampai Menjelang wafatnya Karya beliau Di antaranya adalah As-Sunanul Mujudaba Kitabu Tanjiz Kitabu Du'afa Khosaisul Ali Musnad Ali Musnad Malik Dan Manasih Al-Hajji Karya terbesar beliau Adalah As-Sunanul Kubra Yang dikenal dengan sebutan Sunan An-Nasai Yang berisi 5761 Hadis Pilihan Yang keenam adalah Imam Ibn Majah Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Rabi'i Al-Khazwin Lahir di kota Khazwin Iraq 209 Hijriah Atau 824 Masahi Beliau wafat tanggal 22 Ramadan Tahun 273 Hijriah Atau 887 Masahi Di kota Khazwin Iraq Pada usia 15 tahun Imam Ibn Majah Mulai menghafalkan Hadis Karya beliau Di antaranya adalah Taksir Al-Quran Al-Karim Dalam bidang Taksir Al-Tarif Tentang biografi Rami Hadis Karya terbesar beliau Adalah Kitab Sunan Ibn Majah Yang berisi 4241 Hadis Kilihan Sekian Pembahasan kita Dalam pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Jazakumullah Khairan Katiro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like